Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kami Pendeta Daniel Tarulia Asiharaab, kami bersama Puyi Porus kemarin baru dari Pulau Rupat meresmikan stasi misi HKBP. Jadi setelah HKBP membawa kabar baik ke Pulau Rupat selama 50 tahun, kita memulai babak kedua misi atau pekabaran injil HKBP di Pulau Rupat dan pulau-pulau sekitarnya dengan membangun sebuah stasi misi di sana. Dan kemarin diresmikan oleh Puyi Porus. Dalam perjalanan mau pulang ke Pia Raja, kami menginap di Pakan Baru dan meminta kepada Pendeta Resor kita supaya kami bisa beribadah di Sukajadi ini. Bersama Inang Buru Seregar, Horas Marhita. Korbah untuk kita semua pada Minggu Okuli hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal kelima 95, ayat pertama sampai ke sebelas. Masmur 95, ayat pertama sampai ke sebelas. Mari kita baca berbalas-balasan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Sebab dia lah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Semoga itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Masmur yang kita baca tadi adalah Masmur Ibadah. Atau lebih tepat, ajakan panggilan beribadah. Masmur itu mengajak umat Israel untuk datang menghadap Tuhan. Untuk datang beribadah, mengabdi, berbakti kepadanya. Dan sekarang Masmur itu mengajak kita semua, saudara dan saya, juga untuk menghadap Tuhan. Berbakti, beribadah kepadanya. Mari kita beribadah, mari kita berbakti kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus beribadah, mengabdi, dan berbakti kepada Tuhan. Mungkin baik juga kalau kita berani bertanya kepada diri kita, mengapa kita harus beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa bukan Tuhan itu yang harus berbakti kepada kita, beribadah kepada kita. Mengapa kita yang harus datang menghadap ke rumah Tuhan. Kenapa enggak janjian ketemu di jalan saja. Kenapa enggak dia yang datang ke rumah kita menghadap kita, menghadap saudara dan saya. Mengapa harus kita yang menyenangkan hati Tuhan, melayani kehendaknya. Bagaimana kalau dibalik. Dialah yang harus menyenangkan, melayani kehendak kita. Sebab kitalah Tuhan, kitalah majikan, dan dia pelayan kita. Seperti itu, saya yakin enggak ada yang berani mengatakan begitu. Saudara-saudara, sekali lagi mari kita memberanikan diri bertanya, Mengapa kita harus beribadah, berbakti kepada Tuhan. Jadi pertemuan minggu kita itu dinamakan ibadah. Itu berasal dari kata abdi, mengabdi. Kita juga pakai kata yang sama dari samsekerta. Kebaktian, berbakti. Mengapa kita harus berbakti? Mas Mur tadi mengatakan, Sebab dialah Bapak kita, pencipta kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita adalah ciptaannya, bentukan tangannya, milik kepunyaannya. Saudara-saudara, Sepintas, itu masalah sederhana. Tapi baiklah kita camkan, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan bukan kita yang menciptakan dia. Kalau kita yang menciptakan dia, Dialah yang harus datang kepada kita. Dialah yang harus berbakti kepada kita. Dialah yang harus menyenangkan hati kita. Tapi karena dialah yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan darab. Seperti kata Mas Mur tadi. Maka kitalah yang harus beribadah kepadanya. Mengapa kita harus berbakti? Sebab dialah sang raja itu. Dan kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah pelayan-pelayannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita adalah hamba-hambanya. Dan dialah sang raja itu. Sebab itu kita dipanggil datang menghadap kepadanya. Saudara-saudara, Bahaya bagi orang modern. Bahaya bagi kita orang-orang modern. Atau orang-orang kota. Sadar atau tidak sadar. Kita tidak lagi menjadikan ibadah kita. Sebagai sebuah pengabdian. Sebuah kebaktian kepada Allah. Kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Karena perkembangan pendidikan. Perkembangan teknologi. Perkembangan peradaban. Perubahan kultur. Kita tidak lagi menjadikan ibadah-ibadah kita. Sebagai pengabdian. Atau kebaktian kepada Tuhan. Lantas sebagai apa? Mungkin lebih kepada pemuasan. Dan penyenangan diri kita sendiri. Mungkin lebih hanya untuk pemuasan. Penyenangan. Kenikmatan diri kita sendiri. Pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kepentingan. Pemenuhan selera. Pemenuhan ambisi. Pemenuhan keinginan. Dan berbagai hal yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara. Gereja kita. Gereja kita ditata. Untuk menunjukkan. Bahwa. Hanya Allah. Hanya Kristus lah. Yang menjadi pusat. Dan fokus. Seluruh ibadah kita. Kenapa di altar kita dibuat. Hanya salib yang besar ini. Salib yang menggambarkan. Kristus yang mati itu. Sekaligus menggambarkan. Kristus yang bangkit itu. Karena kepada dialah kita datang menghadap. Kepada dialah kita datang menyembah. Dan berbakti. Kedua. Masmur tadi mengajak kita. Mari kita beribadah. Kepada Allah Tritunggal itu. Kepada Bapak Anak dan Rokudus itu. Dengan riang gembira. Dan penuh rasa syukur. Masmur tadi mengajak kita. Datanglah dengan sorak-sorai. Datanglah dengan nyanyian terima kasih. Datanglah dengan wajah yang gembira. Datanglah dengan hati yang penuh. Dengan sukacita. Kepada Tuhan. Pertanyaannya. Mengapa kita harus beribadah. Kepadanya dengan riang gembira. Dan nyanyian syukur. Mengapa kita harus datang kepadanya. Kita datang ke rumahnya. Tidak dengan terpaksa. Walaupun mungkin kita kurang tidur. Tapi kita datang ke rumahnya. Bukan dengan perasaan terpaksa atau dengan berat. Kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Sebab Allah itu baik. Sebab Allah itu mengampuni dosa kita. Sebab Allah itu setia kepada kita. Sebab Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Sebab Allah itu selalu menemani kita. Dan pada puncaknya. Allah itu memberikan anaknya kepada kita. Mati di kayu salib. Supaya kita hidup. Penuh damai. Penuh sukacita dan sejahtera. Saudara-saudara. Kerianan, kegembiraan, dan syukur adalah ciri orang Kristen. Kegembiraan, rasa syukur adalah karakter kita umat Allah. Karena apa? Karena kita datang kepada Allah. Bukan kepada Allah yang pemurka. Bukan kepada Allah yang kejam. Tetapi kepada Allah Bapak kita yang setia. Bagaimana saudara menjumpai seorang yang sangat baik kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak mungkin menjumpai seorang yang sangat baik. Yang selalu menolong. Yang mau mendengar isi hati kita. Kita tidak mungkin selalu datang kepadanya dengan wajah yang muruk. Yang bersungut-sungut. Dengan wajah yang marah. Karena apa? Karena dia baik. Seperti itulah saudara-saudara. Kita datang kepada Allah. Karena itulah tadi sang pemasmur mengatakan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian masmur. Sebab dia Tuhan. Dan dia baik kepada kita. Tapi kami mau mengatakan. Gereja kita HKBP masih kekurangan kegembiraan. Gereja kita HKBP masih kekurangan senyum dan tawa. Kadang-kadang di gereja kita HKBP. Orang masuk ke gereja dengan wajah yang masam. Jemaatnya masam. Sintuhannya masam. Apalagi pendetanya. Mau kemana lah kita. Di rumah kita sudah capek lesu. Sampai ke gereja juga murung. Bahasa bataknya. Itu dia mah kita. Hari ini masmur ini mengajak kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan rasa syukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Ke rumahnya. Dengan penuh kegembiraan. Sebab dia lah Bapak kita. Dia lah Bapak yang menyayangi kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia setia. Sebab itu. Kita datang dengan penuh sukacita. Tapi tidak hanya itu. Kita umat Tuhan berdatang beribadah. Dengan perasaan sebagai pemenang. Kita datang ke rumah Tuhan tidak lagi tertunduk-tunduk dengan putus asa. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang kepadanya kita beriman. Kristus yang kita sembah telah bangkit. Dia hidup. Dia kuat. Dia berkuasa. Dan karena itu dia juga mampu memenangkan pertarungan-pertarungan kita. Sebab itulah kita datang hari minggu dengan penuh sukacita. Karena kita tahu sama seperti Tuhan yang menang itu. Maka kita juga akan menjadi pemenang. Sudara-sudara. Banyak orang Kristen. Merasa dirinya sebagai orang yang selalu kalah. Kalah terhadap persoalan. Kalah terhadap godaan. Kalah terhadap dosanya. Kalah terhadap dunia sekitarnya. Kalah terhadap tantangan. Padahal. Tuhannya menang. Kalau Tuhan menang. Bahkan melawan maut. Melawan dosa. Bagaimana mungkin. Kita hakalah. Menghadapi dunia ini. Sebab itu. Datanglah dengan riang. Datanglah dengan gembira. Datanglah dengan penuh rasa syukur. Sebab Bapak kita itu. Allah yang hidup. Kristus yang kita sembah itu. Adalah Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Dan dia penuh dengan cinta kasihnya. Sebab itu. Kita bergembira dan bersyukur. Dalam hidup kita. Yang ketiga. Kita lihat bagian yang kedua dari Mas Murtadi. Mari kita beribadah. Dengan sujud dan hormat. Mari kita beribadah. Dengan rendah hati. Dengan penuh hormat. Saudara-saudara gereja kita memang. Tidak lagi familiar. Dengan tradisi. Berdoa. Dengan bersujud. Atau berlutut. Mungkin sepanjang hidup kita. Kita berlutut. Bersujud. Pada waktu kita. Sidi. Pada waktu kita. Menerima pemberkatan nikah. Dan mungkin ada dua atau tiga lain. Even dalam hidup kita. Kita lebih banyak berdiri. Menunjukkan hormat kita. Di gereja kita sekarang. Kita tidak lagi berlutut. Tetapi menunjukkan rasa hormat. Kerendahan hati kita. Kita berdiri. Kita berdiri saat mengaku dosa. Kita berdiri saat menerima fotum introitus. Kita berdiri saat menerima berkat. Itu menunjukkan rasa hormat kita. Kita berdiri saat mengaku iman. Sama saja. Yang mau ditunjukkan di sini. Bukan sekedar sikap fisik. Walaupun baik juga. Kalau kita sekali-kali di rumah. Kita mau berdoa dengan bersujud dan berlutut. Menunjukkan rasa hormat. Menunjukkan kerendahan hati kita. Tapi yang lebih dipentingkan adalah. Sikap hati. Atau pikiran kita. Bahwa kita mau beribadah kepada Tuhan. Dengan merendahkan hati. Dan dengan penuh hormat kepadanya. Karena itu. Mari kita segarkan kembali. Pemahaman dan penghayatan kita. Mari kita bertanya dengan berani. Siapa sebetulnya yang harus menyembah siapa? Siapa yang menghormat siapa? Siapa yang memuliakan siapa? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Sadar atau tidak sadar. Kita telah menggeser ibadah kita. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi Kristus yang dihormat dan dimuliakan. Di gerejanya. Tetapi bergeser kepada orang-orang lain. Bagaimana sikap hormat kepada Kristus yang mati dan tersalib dan bangkit itu? Bagaimana menunjukkan sikap hormat kepada Allah Bapak Sang Pencinta itu? Bagaimana menunjukkan sikap hormat kepada Rok Kudus sumber kehidupan, sumber sukacita dan pengampunan kita itu? Banyak. Salah satu sikap hormat kepada Tuhan itu adalah datang tepat waktu. Salah satu sikap hormat kepada Tuhan itu adalah datang tepat waktu. Jangan biarkan Tuhan menunggu kita. Ketika kita menanamkan di dalam hati kita. Saya datang untuk menghadap Tuhan. Apakah kita rela? Apakah kita rela Tuhan menunggu kita? Saudara-saudara kalau mau ketemu bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Berani terlambat? Tak mungkin. Berani menunggu pejabat yang menunggu kita. Karena itu orang yang terlambat secara sengaja yang saya lihat tadi datang terlambat pasti tidak sengaja. Yang datang ke gereja terlambat secara sengaja mungkin menganggap, ah itu kan kebaktian biasa saja. Tidak ada masalah. Oh baru sampai pengampunan dosa. Oh baru sampai hukum. Saudara-saudara, ketika kita mencamkan dalam hati kita. Saya datang menghadap Tuhan. Datanglah tepat waktu. Jangan biarkan dia menunggu. Sikap hormat lain kepada Tuhan itu adalah ikuti ibadah itu dari awal sampai akhir. Karena itu tidak ada satu orang pun pendeta HKBP yang bisa sesudah kotbah dia langsung pulang pergi lagi ke kotbah di tempat lain. Seperti di beberapa tempat. Tidak ada. Pendeta juga harus ikut dari awal sampai akhir. Tidak bisa katakan, ah kurs saya sudah selesai, saya mau pulang duluan. Nanti ketemu di mal ya. Bagaimana kita bisa mengatakan ini adalah pertemuan dengan Tuhan. Saya datang menghadap kepada Tuhan, berbakti kepadanya. Sebelum pertemuan selesai, kita tinggalkan dia. Siapa di antara kita yang berani pulang meninggalkan atasannya sebelum atasannya pulang? Siapa yang berani ketika bertemu dengan Bapak Gubernur? Sebelum Gubernur pulang dari satu acara, dia pulang duluan. Tidak ada yang berani. Karena apa? Karena kita dianggap tidak hormat. Tapi kepada Tuhan. Bagaimana? Sikap hormat kepada Tuhan itu adalah dengan rela, dengan sengaja menonaktifkan handphone kita selama satu setengah jam. Kita bisa menghidupkannya selama 22 jam. Masa tidak bisa menonaktifkannya selama satu setengah jam. Atau hanya membukanya hanya untuk membaca Alkitab. Saya bukan pendeta yang sangat naif. Mengatakan, masuk gereja matikan handphone. Kadang, kita boleh baca handphone saat ibadah, tapi pakai latihan untuk membaca Alkitab. Untuk mencari ayat. Kecuali, ada saudara kita yang sedang opnama. Sedang di ICU. Kalau itu biarkanlah handphonenya tetap nyala dan siapa tahu ada berita dari rumah sakit. Sikap hormat kepada Tuhan itu adalah kita sengaja lebih banyak memakai telinga kita untuk mendengar. Dan sengaja membatasi percakapan kita dengan sesama dengan sebelah kita. Sebab kita mau fokus kepada apa yang disampaikan dari altar, dari mimbar. Sikap hormat kepada Tuhan itu adalah tidak mencari-cari kesalahan pada baju orang. Pada pakaian orang. Apa yang salah dalam pakaian inang ini? Apa yang salah dalam bajunya? Apa yang salah dengan make up-nya? Jangan, bukan itu. Kita datang untuk beribadah dan berbakti. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita sujud secara fisik dan psikis. Menunjukkan kita mau merendah. Saudara-saudara, kita komunitas batak menganggap diri kita adalah semua raja. Semua orang batak mengatakan dirinya raja. Tapi hati-hati. Jangan mengaku raja di hadapan Tuhan. Jangan mengaku sebagai raja di hadapan Tuhan. Sebab hanya dialah satu-satunya raja. Dialah satu-satunya yang boleh dimuliakan. Sebab bahaya bagi gereja-gereja batak. Bahaya bagi komunitas batak Kristen adalah sadar atau tidak sadar. Kita curi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berkali-kali kami sampaikan adalah jambar Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan kemuliaan itu. Jangan ambil. Semua boleh kita minta. Mintalah kekayaan. Mintalah kepintaran. Mintalah kesuburan. Mintalah kesehatan. Mintalah umur panjang. Mintalah kesuksesan usaha. Tapi satu hal jangan minta kepada Tuhan. Dan jangan ambil. Apa itu? Kemuliaan. Asangabon. Biarlah itu hanya milik Tuhan saja. Cukuplah bagi kita damai sejahteranya. Suka citanya. Kekayaannya. Tapi khusus kemuliaan. Biarlah itu milik Tuhan. Yang keempat dan terakhir. Mari kita beribadah kepada Allah dengan hati lembut dan terbuka. Itulah bagian terakhir kita baca tadi. Dalam Masmur 95. Sang Pemasmur mengingatkan bangsa itu jangan lakukan seperti nenek moyangmu di masa dan meribang. Ketika mereka sedang dalam perjalanan padang gurun. Mereka sudah melihat begitu banyak. Mujisat Tuhan. Tapi mereka masih bertanya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Hanya karena mereka kehausan. Saudara-saudara. Mari kita beribadah. Dengan sorak-sorai dengan sukacita. Mari kita beribadah dengan sujud dan hormat. Mari kita beribadah dengan hati lembut dan terbuka. Tuhan mau berbicara kepada kita. Dia mau berbicara kepada kita melalui sabda pembuka. Hutum introitus. Dia mau berbicara kepada kita melalui hukum-hukumnya. Karena itu saban kali hukum dibacakan dari depan. Jangan lihat-lihat yang lain. Dengarkan hukum itu. Tidak ada satu orang pun tentara yang berani bercakap-cakap. Ketika sabta marga dibacakan dari depan. Walaupun dia sudah hafal itu luar kepala. Apa bedanya dengan kita? Ketika hukum dibacakan, dengarkan. Supaya kita bisa lakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mau bicara kepada kita melalui epistel. Tuhan mau bicara kepada kita melalui kotbah. Dan Tuhan mau bicara kepada kita melalui berkatnya. Saudara-saudara. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk mencari kenikmatan. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk memuaskan perasaan. Tentulah kita mengabaikan sadar atau tidak sadar perkataan-perkataan Tuhan itu. Baik yang disampaikan melalui hukum. Melalui jamci pengampunan. Melalui epistel, melalui kotbah, melalui berkat. Saudara-saudara, sebab itu. Baik kita menghayati. Ada beberapa doa yang harus kita biasakan. Ucapkan dalam hati. Tuhan lembutkan hatiku. Tuhan lembutkan hatiku. Sebab kenapa? Karena seringkali hati kita keras. Dan kita tidak mau lagi mendengar apapun yang berbeda dari pikiran kita. Sebab bila kita punya obsesi. Bila kamu anak-anak muda sudah punya obsesi. Hati-hati. Biasanya kita tidak mau lagi mendengar apapun yang berbeda dari pikiran kita. Sebab itu mari kita belajar berdoa. Tuhan lembutkan hatiku. Palambok ate-hateku. Mari kita belajar berdoa. Tuhan berbicara lah sebab hambamu mendengar. Berbicara lah Tuhan. Aku mau mendengar. Mari kita belajar berdoa. Tuhan aku di sini. Perintahlah aku. Putuslah aku. Tuhan ajarlah aku apa yang harus ku katakan. Apa yang harus ku lakukan. Apa yang harus ku putuskan. Dan kemana aku harus pergi. Saudara-saudara mari kita beribadah dengan hati yang lembut dan terbuka. Supaya ibadah itu menuntun kita taat kepada Tuhan. Ketika kita taat dalam ibadah. Ketika kita taat dalam ibadah. Maka kita juga dituntun taat dalam hidup kita sehari-hari. Apa janji kepada kita. Yang mau mendengar dan taat kepada Tuhan. Saban Minggu. Dimaklumatkan dari altar gereja ini. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Allah. Dan memeliharanya. Itu adalah sabda Yesus. Dalam luka 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Tuhan. Dan melakukannya. Itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah janji Tuhan sendiri. Kepada saudara dan saya. Yang mau mendengar kata-katanya. Yang mau melembutkan hatinya. Untuk mendengar suara Tuhan. Percayalah hati kita akan diliputi oleh damai, sukacita, dan bahagianya. Amin. Terima kasih Allah. Lihatlah kami anak-anakmu, umatmu yang berkumpul di rumahmu. Terima kasih. Karena kau izinkan kami datang ke rumahmu berjumpa dengan engkau. Mendengar sabdamu, hukummu, janjimu, penghiburan dari engkau, penguatan. Ya Allah. Biarlah kami datang kepadamu dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan penuh syukur. Karena kau Allah kami yang hidup, yang baik dan setia. Karena Kristus sudah mati untuk kami. Dan bangkit menjadi pembela kami. Karena kau kuat. Dan lebih besar dari segala masalah dan tantangan yang kami hadapi. Sebab itu kami datang kehadapanmu dengan penuh rasa kemenangan. Ya Allah. Ajarlah kami datang kepadamu dengan sujud dan hormat. Ajarlah kami merendahkan hati kami dan memuliakan engkau. Kaulah Allah kami. Kaulah Bapak kami. Kepadamulah kami menyerah. Kepadamulah kami menyembah. Mulialah namamu. Melalui seluruh hidup, karya. Dan ibadah kami. Ajarlah kami beribadah kepadamu. Dengan hati yang lembut dan terbuka. Selalulah ya Tuhan berbicara kepada kami. Menghibur, menguatkan. Menegur. Dan memberi kepada kami damai dan sukacita. Berkati jemaatmu. Berkati semua hamba-hambamu di HKBP Sukajadi ini. Bapak Pendeta Darmoselitonga. Dan semua pendeta fungsional. Dan semua parhaladu. Berkati jemaatmu. Inilah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang telah mati. Dan bangkit untuk kami. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.